Pemerintah Kota Makassar melakukan mutasi pejabat di Center Point of Indonesia Jalan Metro Tanjung Bunga. Hal ini bukanlah yang baru bagi Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Namun dalam mutasi 2018 ini, Wali Kota Makassar benar-benar melakukan rotasi, bahkan menonaktifkan beberapa pejabat yang tidak berhasil atau dianggap tidak memiliki inovasi baru dalam masa jabatannya sebagai kepala SKPD. Ada delapan pejabat SLN 2 yang dinonjopkan, yakni Kepala Arsip Kota Makassar Najma Emma, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DPKP Kota Makassar Fatur Rahim, Kepala Dinas Komimpo Kota Makassar Ismail Haji Ali, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Muhtar Tahir, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar Muhammad Rusli, Kepala Badan Kesbang Pol Kota Makassar Ija Maing, Asisten 3, Takdir Hasan Saleh dan Kadis Kebudayaan Andi Bau Sawah. Sementara itu yang dilantik pejabat SLN 2, yakni Andi Bukti Jufri sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Ahmad Kavrawi sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Andi Asis Hasan sebagai Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Kota Makassar, dan Irwan Bangsawan sebagai Asisten Bidang Perekonomian Bangunan Sosial Kota Makassar. Selanjutnya, Basu Amiruddin sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Makassar, Nilma Palamba sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Abdul Rahman Bando sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Rusmayani Majid sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Muhammad Yasir sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Evi Aprialti sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan. Kemudian Andi Siswanta Atas sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, Taufik Rahman sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, Aryati Puspasari Abdi sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Jatatan Sipil Kota Makassar, Mario Said sebagai Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, dan Sitiara sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Pelantikan atau mutasi pejabat dilingkuh pemerintah Kota Makassar ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja masing-masing SKPD. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.